Jemaah, oh Jemaah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin, Jemaah, Islam itu indah, dan Rahmatya Allah, kembali lagi di Islam itu indah ya, kita hari ini masih membahas tentang tema, aku pake logika, kamu perasaan banget, nah ini Masya Allah, Ustaz Mulana, tolong dijawab dulu dong, pake bahasa Indonesia ya, tadi pertanyaan sebelum iklan, bagaimana caranya logika laki-laki, agar bisa menyentuh perasaan wanita, mohon izin penjelasannya, langsung aja Ustaz. Makasih banyak, izin, Abi, Ustaz Sam dan Jihan, Masya Allah, Tabarakullah, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jemaah, oh Jemaah, Alhamdulillah, 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 Ya Rabbil Alamin Allah, Masa Eliya, Sayyidina Muhammad, 22 Ramadhan, 1.442 hijriah hari ini, Masya Allah, ntar malam ya malam nanti lelatul kader, malam ganjil malam 23 dan Alhamdulillah berlalamin kalau berbicara tentang laki-laki nih, karena ini temanya laki-laki supaya bisa menyentuh bagaimana perasaan sosok wanita betul tadi kata Mas Paduli sentuhlah dia ketinggian, ketinggian sentuhlah dia lebih rendah lagi gak bisa soalnya bukan penyanyi cara menyentuh perasaan wanita kalau tadi tausenya Abimaki tepat banget, saya langsung ingat Umi Nora, kalau Umi Nora itu menyebut nama saya panjang berarti lagi jengkel sama saya Ustadz Aji Muhammad Nur Maulana dia marah ini kayaknya ada masalah kayaknya tapi kalau dia panggil aku dengan kata-kata yang singkat jadi bisa dipakai sama Jihan kalau pakai singkat abah kak, kalau kak oh berarti dia sayang banget aku kak, oh berarti sayang banget kalau abah santai biasa tapi Ustadz Aji Muhammad Nur Maulana gitu Jihan Ustadz Aji Samsudin Nur Makkah gitu itu berarti lagi marah jadi kami tidak pernah marah tapi kasih kode hanya dan inilah buat semua laki-laki harus tahu bagaimana perasaan wanita laki-laki harus tahu dengarkan suaranya dengarkan pendapatnya karena wanita itu mau didengar Anda memang adalah Rijalu kaumun ala Nisa Anda memang pemimpin tapi dengarkan juga pendapat istri rakyatnya karena istri itu adalah partner kalau begitu itu mau didengar itu jangan dicuekin maksudnya datang tarik saya maksudnya itu berikanlah haknya wahai laki-laki berikanlah hak yang menjadi haknya wanita kasih haknya maka engkau akan tahu perasaannya kau akan sentuh hatinya jika engkau mencukupi kebutuhan wanita dan perhatikanlah dia dan berikanlah dia perlindungan walaupun sebenarnya dia bisa ngambil gelas itu kau yang ambilkan sebenarnya dia bisa tapi kau ambilkan sebenarnya dia bisa melangkah tapi kau bantuin dia wah disini sayang oh sayang nanti jatuh itu awal-awal awal pernikahan lama-lama gimana dari mana sih enggak sih enggak 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 kepancing dia gini nih buat jamaah yang ada di rumah nih ya kita ajak juga buat melihat sebuah tayangan ini tayangan ini apa ya kayaknya agak ada kesialan disini ketahuan sama istri tempat sembunyiin duit ini dia duit sial namanya gelam sahur karo kalender si abang biru nang selempetan kursi karo ngiser gelas di dite kene kene cepet flashback end of flashback dang pae gelam sahur nganggu kalender kunangan mamamu merti banyak iya ini kurang waspada namanya pada saat ngumpetin dia enggak lihat istrinya lagi ngintip disitu aduh ya Allah ini Ustaz Ustaz Abimaki mungkin ada pertanyaan dari Jihan yang menyikapi pertanyaan atau tayangan tadi kali bagaimana Jihan silahkan Jihan ya Bi Jihan tuh suka airan gitu sama laki-laki gitu ya kayaknya lebih jago gitu kemampuan logikanya bisa menganalisis masalah gitu beda sama perempuan gitu itu kenapa Bi oh gitu jadi kalau laki-laki itu lebih gampang menganalisis masalah gitu mau cakap masalah seperti para nabi lah contohnya tapi kalau perempuan ini kayaknya agak lebih komplikated gitu menghadapi sesuatu itu lebih detail ini ada begini ini ada tutupnya ini ada begini jadi gitu padahal kita lihat satu botol doang padahal Bi mohon izin penjelasannya silahkan iya Bismillah makasih Mas Faldi izin Ustaz Maulana Ustaz Shaham Jihan Subhanallah Ustazikum wa iya ya nafsi bitakwallah keindahan daripada laki-laki dan wanita makanya disebut juga zawaj menyatukan sesuatu yang berbeda bukan hanya bentuknya saja yang berbeda ternyata sifatnya pun berbeda dari judul yang kita bahas saja luar biasa ternyata cenderung laki-laki itu memang akalnya mengejar cinta seorang laki-laki mana yang masuk akalnya itulah yang dicintai lalu mengejar cinta perempuan mana yang menurut perasaannya cocok itulah yang akan dicintai ingat baik-baik kalimat yang disampaikan oleh para pujangga dengan menyebutkan apabila seorang wanita sudah jatuh cinta maka hatinya diserahkan padanya maka apapun yang dimiliki akan diserahkannya tapi apabila seorang laki-laki sudah mencintai wanita maka akalnya diberikan semuanya akan diberikan akalnya hatinya pun pun tidak sepenuhnya ini perkataan para ulama maka apa yang terjadi kejadiannya apabila seorang perempuan karena perasaannya lalu pun terkhianati hancurlah perasaannya tadi Ustadz Syam mengatakan bagaikan kaca kalau sudah pecah susah untuk disambungkan tapi yap kok sesuatu yang tertinggal apa akalnya maka kalau perempuan tersakiti hatinya hancur tapi langsung yang kedua kekuatannya akalnya jalan maka beliau akan berpikir iya ya kemarin itu begini kemarin itu agak telat sih tapi akalnya jalan setelah hancur perasaannya tapi jika laki-laki terkhianati itu sampai terkenal ataupun tersakiti namanya pun karena akalnya tergoda apa yang terjadi maka sampai akalnya terganggu maka sangat terkenal ada kisah Majnun Layla Majnun Lubna tidak ada perempuan gila karena cinta pun tapi rata-rata pujang gak mengatakan karena laki-laki itu dengan akal yang berbicara akalnya terus akalnya terus maka kata-kata yang indah disampaikan juga para alim ulama dengan kata-kata yang sangat luar biasa ternyata apa ternyata apabila laki-laki ini dengan akalnya perempuan dengan hatinya bersatu saja Masya Allah ini sangat luar biasa ingat perkataan indah karena perempuan ini adalah dengan hatinya hatinya maka hati ini adalah sinatul hub pabriknya cinta kalau laki-laki kalau perempuan sinatul hub perempuan ini pabriknya cinta tempat cinta dibuat lalu diserahkan kepada laki-laki dan laki-laki itu penerima cinta perempuan pembuat laki-laki penerima misalnya buntan seorang wanita nyetrika nyuci itu karena cintanya perasaannya begitu datang kepada laki-laki tolong terima terima kasih ini adalah yang sangat indah sekali cara nyetrikanya cara nyucinya karena semua cinta yang dilakukan oleh perempuan dengan hatinya dan tolong laki-laki untuk menerimanya ini inti daripada akal dan hati perempuan buatkan cinta hidangkan kepada suami suami menerima cinta itu dengan akalnya Wallahu'aklam Bismillah Masya Allah ini penjelasannya detail banget nih berdasarkan pengalaman juga pribadi kayaknya jadi enak gitu ya kan kita belajarnya luar biasa nih Masya Allah nah buat jamaah yang ada di rumah nih ya pasti udah gak sabar nih buat jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaan pengen langsung dijawab sama guru-guru kita yaudah langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz kami semua Tanya dong Ustadz Alhamdulillah Alhamdulillah Tiba saatnya interaksi dengan jamaah yang ada di rumah yang telah mengirimkan pertanyaannya ke Instagram Islam Itu Indah nah silahkan istriku membacakan pertanyaannya pertanyaan pertama dari Ainun Ahlan siap Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Alasannya berapa kali sudah ngirim pertanyaan Oh terlewat Terlewat apa maksudnya Terlewat pertanyaannya Orang curhat kamu gitu loh mau nanya apakah setiap laki-laki diciptakan selalu bersifat egois mohon penjerahannya jika lo semua laki-laki setiap laki-laki diciptakan bersifat egois maka subhanallah tidak ada para nabi ya para nabi itu menjadi contoh di dalam Al-Quran Rasulullah menjadi Uswatun Hasana mana tingkat keegois istriannya Rasulullah jadi salah jika lo dikatakan setiap laki-laki itu bersifat egois mungkin setiap laki-laki yang mbak temui egois ya atau mungkin mbaknya yang terlalu ingin dimengerti atau mbaknya yang terlalu ingin mereka menjadi peka padahal ada juga orang yang gak peka kalau gak dikasih tahu jadi subhanallah jangan mengatakan atau menyamaratakan semua sifat laki-laki egois kami sendiri kami pribadi tidak sependapat dengan hal tersebut mungkin yang membuatnya egois jikalau tidak yang namanya memperbanyak ilmu dalam hal apa dalam hal agama dalam hal saling pengertian jadi fondasi dasarnya adalah agama jikalau agama sudah dipegang insyaallah tidak ada keegoisan sebagaimana Rasulullah katakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhihi kama yuhibbuli nafsi tidak beriman seseorang jikalau dia belum mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri tidak ada keegoisan jikalau orang belajar agama Allah masih ada sayang pertanyaannya masih dari Anis Yulianis siap assalamualaikum ustad mau tanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada seorang lelaki dulu pernah dekat dengan saya tapi sekarang dia sudah bertunangan dengan wanita lain dan ingin melangsungkan pernikahan tapi ternyata belum satu bulan lelaki tersebut menghubungi saya dan ingin menikahi saya daripada dengan wanita yang jadi tunangannya saya menolaknya ustad karena ketika dia komunikasi dengan saya dia ingat wanita itu ketika komunikasi dengan wanita disana dia ingat saya apakah lelaki tersebut baik dijadikan calon suami karena lelaki tersebut labil dan tidak bisa memilih salah satu dari kami kalau saya pribadi subhanallah ketika melihat kasus yang ada ternyata sang lelaki belum ada komitmen untuk menikahi satu wanita kalaupun mau poligami jangan langsung dua bergantian minimal bergantian harinya jangan tiba-tiba jatuh cinta dengan satu wanita tiba-tiba memikirkan wanita yang lain tanpa bermaksud mengguruh ataupun mengajari hal tersebut tidaklah patut untuk dicontoh tidaklah patut untuk yang namanya dijadikan seorang imam karena seorang imam harus pandai mengambil keputusan dimana keputusan ini bukan keputusan sementara keputusan yang subhanallah seumur hidup pernikahan itu adalah seumur hidup insyaallah dan bukan hanya sehidup semati tapi sehidup sesurga masa iya dia sudah bertunangan dengan orang lain dia masih menghubungi wanita yang menjadi mantannya saran saya kepada mbaknya lanjutkan istighar rohnya mudah-mudahan mendapatkan calon yang terbaik yang insyaallah yang lebih komit lagi yang lebih teguh lagi pendiriannya Allah Ta'ala masih ada gak sayang pertanyaan udah gak ada udah gak ada udah habis aku pengen nanya ke kamu aja oh itu masih ada dong berarti pertanyaan kamu pribadi aku tuh pengen kayak Ibu Dha Khadijah gitu ya pengen bisa memahami rumitnya pemikiran laki-laki gitu jangan karena kalau kamu seperti Ibu Dha Khadijah aku harus seperti Rasulullah oh Masya Allah berat banget kamu standarnya jangan terlalu tinggi tapi kalau mau tahu tips-tipsnya ataupun mau tahu bagaimana karakter Ibu Dha Khadijah insyaallah kita jelaskan setelah yang satu ini makanya jamaah jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah jamaah